Sebelumnya, terdakwa kasus dugaan pengurusakan harta warisan Edi Gunawan atau yang lebih akrab dipanggil Kim Lai, sempat dituntut hukuman 1,5 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum dan mengajukan banding. Setelah proses banding berlangsung, akhirnya Kim Lai difonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi. Sidang kasus dugaan pengurusakan barang yang menjadi objek harta warisan dengan terdakwa Edi Gunawan kembali digelar di Pengadilan Negeri Jambi, Senin pagi 2 Desember 2024. Dalam sidang dengan agenda pembacaan putusan ini, Majelis Hakim yang diketuai oleh M. Safri Zalfahmi menjatuhkan fonis bebas terhadap terdakwa Edi Gunawan alias Kim Lai. Pengusaha sukses asal Jambi itu dinyatakan Hakim terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi bukan merupakan tindak pidada. Hakim memutuskan Edi Gunawan terlepas dari segala tuntutan hukum. Edi Gunawan alias Kim Lai, anak dari Amin Gunawan. Terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi bukan merupakan tindak pidada. Dua, melepaskan kedawak oleh karena itu dari segala tuntutan hukum. Tiga, melepaskan hak-hak kedawak dalam kemampuan menentukan hak-hak serta penatarannya. Empat, menetapkan beranggi berupa satu-dua kastroda dengan panjang kurang lebih satu meter, satu-dua linggis untuk panjang kurang lebih satu meter, pecah kaca meja, dua lembar, setruk. Pembelian barang dari informat Jami Tom Square, tanggal 3 September 2022, dua lembar, ditansi dari Tok Tok, kejayaan utama, tanggal 13 Mei 2022, dan tanggal 26 Akutus 2022, satu PCS, pilih di menek 3 Gen 8, diisikan rekaman CCTV, di angle usaha jaya yang dikembalikan kepada sasi Edi Gunawan alias Go Kim Heng, anak dari Anu Gunawan. Lima, menyebabkan bahaya perkara kepada kita. Usaha mendapatkan vonis bebas dalam sidang dengan agenda putusan Edi, Edi Gunawan mengaku sangat bahagia. Saya memang senang sekali sesuai hati Nurani Majelis Hakim yang terhormat, dia akan melihat putusan perdata yang telah ingkrah. Sebenarnya, kalau kacamata saya, ya dari awal nggak bisa dinaikkan, tapi karena ini, dugaan saya pesanan, semua, makanya dinaikkan lagi sama jaksa. masa dulu kan sudah ada putusan, saya di sidang Januari 2023, tanggalnya saya lupa, saya dua kali sidang, itu juga memutuskan saya, karena saya ada minta gugatan perdata, makanya Majelis Hakim mempertimbangkan, ditundalah, sampai urusan perdata. Kalau perdata saya kalah bahwa itu bukan milik Budul Waris, ya saya bisa dipidana. Setuju saya, karena putusan perdata itu sudah ingkrah di pengadilan tinggi, sebenarnya semua harus gugur, apapun bentuknya gugur. Ini, sudah putusan pengadilan mengatakan itu ingkrah, saya ditundak, terus pengadilan tinggi, menyetujui dengan ada putusan, banding dari jaksa. Itu sudah jelas, terang-benerang itu, tidak ada ini. Sekarang hari ini, Alhamdulillah, saya diputus bebas. Ya, saya sangat berterima kasih, karena Hakim melihat, bukti saksi, putusan pengadilan, semua banyak kok, jelas kok. Jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Jambi, sebelumnya menuntut Edi Gunawan, yang menjadi terdakwa kasus dugaan pengurusakan harta warisan tersebut, dengan hukuman 1,5 tahun kurungan penjara. Harry Surkifli, Jack TV, melaporkan. selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.